Pemirsa KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap rencana import bawang putih. Bukti transaksi senilai 2 miliar rupiah diamankan. Wakil Ketua KPK Basaria Penjahitan menyebutkan bahwa uang tersebut diduga ditujukan bagi anggota DPR RI. 11 orang diamankan dan kini tengah menjalani pemeriksaan penyidik KPK yang terdiri dari pengusaha importir hingga orang kepercayaan anggota DPR RI. Operasi tangkap tangan dilakukan pada Rabu 7 Agustus pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jakarta.